Intro Layaknya ibu-ibu hamil, Nagita Slavina tentu mengalami masa ngidam di usia hamil mudanya sekarang ini. Diakui istri Raffi Ahmad tersebut jika Gigi memang mengalami masa ngidam, namun hal itu tidak terlalu merepotkan dirinya dan Raffi Ahmad. Keduanya berharap selama masa hamilnya Gigi selalu dalam keadaan sehat, begitu pula dengan sang jabang bayi yang berada dalam kandungannya. Kalau Gigi gak ngidam? Gak ada, kita berdua biasa-biasa aja. Enggak apa, sakit memang kemarin sakit. Minta doanya aja deh sama semuanya, minta maaf kalau kemarin bukan yang gak mau jawab gitu. Kita takut yang namanya juga kan, ini bayi pertama takut kan, amit-amit juga kan. Kalau ada teman aku juga ada kalau yang dibuat 3 bulan takutnya ada trouble atau apa. Ya sekarang udah mau jalan mau 3 bulan sih, doain aja 2 bulan lewat lah yang ya. Meski masa ngidam Nagita Slavina di hamil mudanya tidak terlalu merepotkan dirinya dan Raffi Ahmad, uniknya ngidam tersebut juga dirasakan Raffi sebagai celon ayah. Raffi mengaku pernah mengalami 1 minggu penuh selalu ingin makan daging, di mana Gigi juga sempat menginginkan Miss Singapura di usia hamil mudanya sekarang ini. Enggak, alhamdulillah, enggak ada apa-apa sih. Enggak, dia sih enggak terlalu gimana-gimana sih, cuman paling lebih manja aja, lebih manja. Terus juga kemarin sempat ngidam pengen mie, mie-nya di Singapura. Ngidam juga, ya banyak lah, ada lah beberapa. Tapi aku juga ngidam. Aku pas mau tidur suruh dia dongengin Robin Hood, baru aku mau tidur. Aku juga yang ngidam daging terus selama seminggu, aku makanannya cuma daging luar. Sub indo by broth3rmax